Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai pada 1 Oktober 2024. Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat bersama Komisi 7 DPR RI pada selasa kemarin. Bahlil menyebut aturan pembatasan BBM bersubsidi dalam bentuk peraturan Menteri ESDM yang membutuhkan waktu sosialisasi. Namun ia mengungkap waktu sosialisasi masih dalam pembahasan. Sementara itu, Bahlil juga menegaskan mobil-mobil mewah dilarang memakai BBM subsidi karena BBM subsidi hanya untuk orang yang berhak menerima. Ya, memang ada rencana begitu karena begitu aturannya keluar, kemennya keluar, itu kan ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini sekarang saya lagi bahas. Itu nanti dalam bentuk permen atau revisi peperta? Kabarnya mau ditar bentuk permen ya? Pak, pernah kesan aja katanya tadi, mobil mewah jangan pakai BBM subsidi itu. Iya lah, kalau BBM subsidi itu kan itu orang yang berhak untuk menerima. Kalau yang berhak untuk menerima subsidi itu kan masyarakat. Mohon maaf ya, yang belum ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dulu ya, bos? Pak, tapi infonya kriteria penerima BBM subsidi antepasasaran itu untuk kriteria kendaraan, untuk solar 2.000 cc ke atas, untuk pertalian. Kementerian ESDM dan Komisi 7 DPR RI menyepakati kuota BBM subsidi tahun 2025 sebesar 19,41 juta kiloleter. Menurut Bahlil, penurunan kuota subsidi BBM untuk tahun depan seiring dengan pengetatan penyaluran. Pemerintah ingin subsidi BBM bisa tepat sasaran. Iya, kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran. Dengan pola subsidi tepat sasaran, itu kita harapkan kuotanya menurun supaya terjadi penghambatan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas.